Pasangan sempurna yang ditakdirkan Jelita 62. Nampak seorang gadis pelayan berpakaian hitam yang rambutnya dikondikembar dan kulitnya agak gelap masuk sambil membawa semangkuk sup, Nyonya tua baru memakan sup manis ini, beliau berpikir bahwa sup ini baik untuk tubuh orang yang sudah berumur, maka ia memerintahkan untuk mengantarkan semangkuk untuk Nyonya juga. Nyonya Y.U. menyapukan pandangannya ke arah sup itu, sampaikan terima kasihku pada Nyonya. Taruhlah di sana, kata Y.U. Kilin. Namun gadis pelayan itu tetap berdiri di tempatnya semula sambil mengusung mangkuk sup tanpa bergeming. Nyonya Y.U. Kilin meliriknya, lalu dengan kesal berkata, kau taruhlah mangkuk itu di sana, lalu pergilah. Kata Nyonya tua, kalau sup ini diminum saat masih panas, hasiatnya akan semakin besar, gadis pelayan itu berkata dengan takut-takut. Melihat Y.U. Kilin hendak marah, Nyonya Y.U. tak berpikir panjang lagi dan segera berkata, Nyonya Jin bermaksud baik, aku akan meminumnya saat masih panas. Sambil berbicara, ia menerima sup itu. Dengan amat hati-hati, gadis pelayan itu memberikan sup itu padanya, setelah Nyonya Y.U. selesai meminumnya, ia barulah menerima mangkuk itu kembali dan berlalu. Entah kenapa, Y.U. Kilin selalu merasa bahwa gadis pelayan itu agak aneh, oleh karenanya ia pun terus memperhatikannya sampai Nyonya Y.U. menarik tangannya seraya berkata dengan lembut, Banyak tahun yang telah berlalu ini tak kupikirkan, oleh karenanya kau pun tak boleh memasukkannya ke dalam hati, bagaimanapun juga ia adalah ibu mertuamu dan kau harus bersikap sedikit lebih baik padanya. Sekarang, asalkan kau dan Yuan bawa baik-baik saja dan bahagia bersama, ibu tak punya penyesalan apapun. Mendengar perkataan itu, Y.U. Kilin mengangkuk-angkuk, lalu berkata dengan patuh, Ibu, hatimu baik, kau selalu memikirkan orang lain, aku akan menurutimu. Ibu dan anak itu bercakap-cakap, namun tiba-tiba, wajah Nyonya Y.U. menjadi pucat pasi, Seakan bernapas pun susah, dengan kedua tangannya ia menarik kerah bajunya, ia tak dapat berkata apa-apa dan hanya dapat bernapas dengan tersenggal-senggal. Melihatnya seperti itu, Y.U. Kilin langsung terkejut setengah mati, Nyonya Y.U. sama sekali tak berpenyakit jantung, Kenapa tiba-tiba bisa menjadi seperti ini? Dengan panik Y.U. Kilin memayang Nyonya Y.U., lalu dengan cemas bertanya, Ibu, kau kenapa? Bagian apa yang sakit? Dada, dadaku sakit, sukar ditahan, Nyonya Y.U. bernapas dengan tersenggal-senggal, amat sukar berbicara. Y.U. Kilin segera membuka kerah bajunya sembari berserup pada para gadis pelayan di luar, Cepat, cepat mohon tabib Gu datang, dan juga cuan muda. Cepat panggil cuan muda setelah berbicara, ia segera memayang Nyonya Y.U. keranjang dan membaringkannya di atasnya. Melihat wajah sengg bunda yang pucat pasi, dahinya yang berkerut, dan mendengar rangan tertahan lirihnya, hati Y.U. Kilin kacau balau, untuk sesaat ia tak tahu harus berbuat apa, dan hanya dapat dengan khawatir menyeka keringat dingin di dahinya Y.U. Tak lama kemudian, Gu Zhang Feng yang mengendong kotak obat di punggungnya segera datang, begitu melihatnya, Y.U. Kilin yang cemas mencengkeramnya, Zhang Feng, barusan ini aku berbicara dengan ibu, tiba-tiba ia menjadi sukar bernapas, katanya dadanya sakit, coba lihat, sebenarnya ada apa dengan ibuku? Gu Zhang Feng meletakkan kotak obatnya, lalu melangkah ke depan ranjang Nyonya Y.U., dengan seksama memperhatikan wajahnya, lalu memeriksa denyut nadinya. Sambil mengigit bibirnya dengan cemas, Y.U. Kilin menunggu beberapa saat. Setelah tangan Gu Zhang Feng meninggalkan nadinya, Y.U. Ia barulah bertanya dengan cemas, bagaimana? Denyut nadinya agak lambat dan tak teratur, Gu Zhang Feng mengerutkan keningnya, kalau melihat gejalanya, nampaknya ia salah makan. Ibu kenapa? Suara Jin Yuan Bao terdengar di ambang pintu, Y.U. Kilin segera memandang ke arah suara itu, begitu melihatnya, hatinya menjadi jauh lebih tenang, tak sebegitu panik seperti sebelumnya, kata Zhang Feng, ibuku salah makan. Salah makan, begitu mendengar perkataan itu, wajah Jin Yuan Bao menjadi dingin, ia menegur para gadis pelayan di sampingnya, bagaimana kalian melayaninya. Kedua gadis pelayan itu ketakutan dan segera membelah diri, makanan yang dimakan Nyonya Ye U juga dimakan oleh Sao Ye dan Nyonya muda, tapi Sao Ye dan Nyonya muda tak apa-apa. Masih berani membantah juga, pergi dan berlututlah untuk memikirkan kesalahan kalian, Jin Yuan Bao memarahi para pelayan itu, lalu berpaling ke arah Gu Zhang Feng, ibu mertuaku nampaknya sangat kesakitan, apakah kau bisa lebih cepat sedikit menyembuhkannya? Gu Zhang Feng telah mengambil sebuah bungkusan obat dari kotak obatnya, lalu menyerahkannya pada Ye U Kilin, ini obat perangsang muntah, larutkan dengan air, lalu minumkan pada Nyonya Ye U, setelah sekitar satu jam, Nyonya Ye U akan memuntahkan makanan yang dimakannya. Aku ingin melihat apa yang dimuntahkannya, supaya dapat lebih cepat menyembuhkannya. Ye U Kilin menerima bungkusan obat itu, lalu sesuai dengan petunjuk Gu Zhang Feng, melarutkan obat itu dan memberikannya kepada Nyonya Ye U. Kurang lebih sepembakaran depa kemudian, Nyonya Ye U merasa rasa sakit di dadanya semakin sulit ditahan, mendadak sebuah rasa mual yang hebat pun muncul, ketika Ye U Kilin melihat bahwa ia akan muntah, ia mengambil tempolong luda di sampingnya untuk membantu menampung muntahwannya. Melihat kejadian itu, Jin Yuan Bao segera menghampirinya, tak nyana ia tak merasa jijik melihat Nyonya Ye U muntah, dan malahan dengan penuh bakti duduk di samping Nyonya Ye U dan dengan lembut menepuk-nepuk punggungnya. Dalam sekejap, Nyonya Ye U telah memuntahkan seluruh isi perutnya, setelah itu ia merasa sakit perutnya perlahan-lahan menghilang, sekujur tubuhnya seakan tak berdaya, dengan lemas ia terbaring diranjang, ingin bergerak namun tak bisa. Gu Zhang Feng berjalan mendekat dan menerima tempolong luda itu, lalu dengan seksama memeriksa muntahan di dalamnya, mau tak mau ia mengumam, aneh sekali. Mendengarnya, Jin Yuan Bao menengadah dan memandangnya dengan heran, apa yang aneh? Dari muntahan dan baunya, kuduganya Ye U bukan salah makan, tapi terkena racun. Terkena racun, ujar Jin Yuan Bao dan Ye U Kilin dengan serentak. Ye U Kilin melirik Jin Yuan Bao lalu kembali bertanya, ibuku diracuni orang? Zhang Feng, apa kau tak salah lihat, Jin Yuan Bao pun amat heran, diwisma Jin, siapa yang bernai meracuni ibu mertuaku? Aku tak salah lihat. Nyonya Ye U pasti telah makan sesuatu yang direbus dalam cairan Jia Zheutau. Jia Zheutau, Ye U Kilin tercengang. Ya, kata Gu Zhang Feng dengan penuh keyakinan, orang yang minum racun dari Jia Zheutau akan muntah dan pingsan, kalau parah dapat kehilangan kesadaran, bahkan tewas. Tee, was, Ye U Kilin segera bangkit, wajahnya nampak geram sekaligus terkejut, setelah itu, ia mendadak tertegun, di dalam benaknya muncul sebuah adegan, ia pun segera melangkah keluar. Ketika Jin Yuan Bao melihatnya memburu keluar dengan marah, ia segera menariknya dan bertanya, Kilin, kau mau pergi kemana? Tepat pada saat itu, Nyonya Ye U kelihatannya hendak muntah lagi, sambil berbaring di atas rancang ia membuat suara seakan hendak muntah, melihatnya, Jin Yuan Bao melepaskan pegangannya pada Ye U Kilin, lalu berbalik untuk memperhatikannya. Ye U Kilin memandang seng ibu yang pucat pasi dari kejauhan, ia menghentakan kaki dengan geram, lalu memburu keluar, namun ketika ia baru sampai di taman Furong, ia kebetulan bertemu dengan Li Yuan Chao. Ketika Li Yuan Chao melihatnya berjalan dengan terburu-buru, ia cepat-cepat menghalanginya sambil bertanya, Kilin, kau kenapa? Siapa yang membuatmu marah? Barusan ini ibuku minum sup manis dan keracunan, Ye U Kilin menggertakan gigi dan berkata, keracunan, Li Yuan Chao terkejut. Nyonya menyuruh gadis pelayan mengirim sup itu, aku hendak menanyainya, sup itu diberi apa? Sambil berbicara, Ye U Kilin kembali berjalan ke taman Furong. Li Yuan Chao segera menahannya, lalu menasahatinya, Kilin, sedikit tenangkan dirimu dahulu, sekarang kau sedang marah, kalau kau buru-buru menanyainya, bagaimana kalau dugaanmu salah? Akibatnya akan buruk. Salah atau tidak, baru bisa diketahui setelah aku menanyainya. Sekarang nyonya sedang banyak pikiran. Menurutmu si Agui itu ai. Kenapa Agui, Ye U Kilin sama sekali tak menyangka bahwa ia akan menyinggung masalah itu? Kau masih tak tahu. Dengan heran Li Yuan Chao memandangnya, Chuan muda menyelamatkan nyonya Ye U dari tangan Agui, untung saja Chuan muda datang tepat pada waktunya, kalau tidak Agui sudah akan menurunkan tangan jahat. Nasib ibumu memang baik. Agui hendak membunuh ibuku? Kenapa bisa begitu? Ye U Kilin makin tercengang, Agui bukannya kepala pengawal nyonya. Benar, dia sudah melayani nyonya bertahun-tahun lamanya, Li U Wen Chao berhenti sejenak, lalu berkata dengan penuh keyakinan, tapi aku bersumpah pada langit bahwa semua ini pasti hanya perbuatan Agui sendiri, pasti tak ada hubungannya dengan nyonya. Ye U Kilin memandangnya sambil memicinkan mata, ia merasa hatinya sedikit demi sedikit tenggelam, seakan masuk ke dalam jurang yang tak berdasar, ia menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata dengan hambar, moga-moga begitu. Setelah berbicara, ia diam sesaat, lalu berbalik dan pergi. Kau mau pergi ke mana? Tanya Li U Wen Chao. Karena hal ini ada hubungannya dengan nyonya, aku akan minta Yuan Bao mengintrograsinya, dengan amat cepat hal yang sebenarnya akan terungkap. Setelah melontarkan perkataan itu, dengan cepat Ye U Kilin melangkah ke kamarnya nyonya Ye U. Ketika Ye U Kilin sampai di kamarnya nyonya Ye U, ia sudah menjadi tenang dan berbaring di ranjang sambil memejamkan mata, seakan sedang tidur, Jin Yuan Bao dan Gu Zhang Feng berjaga di sisinya. Begitu melihat Ye U Kilin memburu menghampirinya sambil terengah-engah, Jin Yuan Bao segera menyambutnya, lalu menarik tangan Ye U Kilin sambil menghiburnya dengan lembut, barusan ini kau lari ke mana? Barusan ini ibu muntah lagi, semua isi perutnya sudah dimuntahkan, sekarang ia tidur karena kelelahan. Kata Zhang Feng ibu tak banyak makan, dan keracunannya tak parah, sekarang gak akan membuatkan obat lagi. Bagaimana aku bisa tak khawatir, dengan kesal Ye U Kilin menarik tangannya, diwis majin, di depan matu kepalaku sendiri, ibuku bisa diracun orang. Kabarnya orang yang sebelum ini hendak membunuh ibuku adalah Agui, kepala pengawal ibu. Kenapa kau tak memberi tahuku? Kenapa kau tak menginterograsi dia? Jin Yuan Bao tertegun. Kenapa ia bisa sampai tahu? Namun setelah itu ia menenangkan dirinya dan kembali menghibur Ye U Kilin dengan suara lembut, jangan khawatir, biar dia menderita beberapa hari di selbawah tanah yang gelap gulita selama beberapa hari dulu, dengan demikian ia akan relatif mudah membuka mulut. Masih ingin menunggu beberapa hari lagi? Ye U Kilin menatapnya, ia merasa dirinya tak bisa memahami orang yang berada di hadapannya ini, aku ingin kau menginterograsinya sekarang, kau dan aku sama-sama menginterograsinya. Aku sama sekali tak bisa menunggu, kalau kita tak menyelidiki siapa dalam peristiwa ini, ibuku akan berada dalam bahaya. Melihat wajahnya penuh tekat, tanpa banyak pikir, Jin Yuan Bao pun mengangguk, baiklah, sebenarnya hari ini aku sudah berencana untuk menginterograsinya, tapi tak nyana ibu tiba-tiba sakit. Ibuku bukan sakit, ia diracun orang, kemarahan memancar dari metu Ye U Kilin, Yuan Bao, kalau kita berhasil mengungkapnya siapa dalam peristiwa ini, tak peduli siapa dia, kau harus bertindak dengan adil, tak boleh berat sebelah, supaya ibuku memperoleh keadilan. Tentu saja, Jin Yuan Bao berkata dengan tenang. Ye U Kilin menatapnya dengan tajam, lalu mengucapkan sebuah perkataan yang bersayap, jangan lupa, dia juga ibumu. Bagaimanapun juga, Wisma Jin adalah kediaman seorang general yang sangat besar, hamba mereka banyak, selalu ada hamba yang melakukan kesalahan, oleh karenanya mau tak mau Wisma Jin memiliki ruang hukuman, walaupun disebut demikian, namun kebanyakan hanya dipakai untuk memberi pelajaran pada para hamba, dan tidak dipakai untuk memberi hukuman yang berat. Beberapa tahun belakangan ini, di bawah pengelolaan Yonya Jin yang ketat, para pelayan cukup sandang dan pangan, sangat jarang yang melakukan kesalahan, ruang hukuman ini pun sudah lama tak dipergunakan, jarang ditempati, sehingga menimbulkan perasaan yang menyeramkan. Sekarang ruang hukuman nampak telah disapu, Jin Yuan Bao masuk ke dalamnya dengan mengajak Yeu Kilin, ia duduk di belakang meja, sedangkan Yeu Kilin yang nampak geram duduk di sebuah kursi di samping meja itu. Tak lama kemudian, Agui diseret masuk oleh para hamba, lalu dilemparkan ke lantai, nampaknya pengelihatannya belum pulih setelah disekap di sel yang gelap, ia memicinkan matanya dan meringkuk di sudut ruangan, tak bergeming. Jin Yuan Bao menyapukan pandangannya ke arahnya, lalu dengan kemalas-malasan berkata, Agui, kau sudah begitu lama berada di Wisma Jin, tapi aku sama sekali tak tahu bahwa kau punya ambisi dan kepandaian yang tinggi. Katakanlah, kenapa kau meracuni ibu mertuaku? Agui tak mengangkat kepalanya dan hanya mengumam, sawaya tak usah banyak bicara, aku tak akan bicara apa-apa. Apa kau tak mau bicara? Namun Jin Yuan Bao tak nampak marah, ia hanya tersenyum, sel bawah tanah yang tak bisa ditembus sinar matahari cocok untukmu, sepertinya kau masih betah di sana. Kalau kau tak mau buka mulut kita hanya membuang waktu saja, bagaimanapun juga, ibu mertuaku sudah diselamatkan, aku juga tak terburu-buru, sel bawah tanah akan menjadi milikmu seumur hidup, tiga tahun lagi, kalau tuan mudamu ini ingat, aku akan kembali datang menanyaimu. Bawa dia kembali kesil. Begitu mendengar perkataan itu, Agui yang nampak sangat ketakutan bangkit sambil gemetar, jangan, jangan masukkan aku kembali kesil. Dengan puas Jin Yuan Bao menyaksikan sikapnya itu, senyum di wajahnya makin nampak nyata, karena kau tak mau kembali kesil, cepat katakan semuanya, kau disuruh siapa? Apa tujuanmu membunuh ibu mertuaku? Sao ye, aku tak berani bicara, Agui tiba-tiba berlutut ke arah Jin Yuan Bao, kalau bicara aku akan mati, tak bicara pun akan mati, mohon sao ye hukum aku sesuka hatimu saja. Jin Yuan Bao mendengar perkataannya, namun wajahnya nampak tak sabar, dengan wajah kesal ia berkata, tak hanya kembali kesel bawah tanah saja, sepanjang hari nyamuk, kutu dan kutu busuk akan menyantapmu. Setelah ia berbicara, dua orang hamba maju ke depan dan membawa Agui pergi. Jangan, jangan, Agui berteriak keras-keras, aku akan bicara, aku akan bicara. Jin Yuan Bao melambaikan tangannya, memberi isyarat agar para hamba itu berhenti, berkatalah dengan jujur, jangan main-main. Aku tak cukup sabar untuk membuang waktu menemanimu di sini. Sao Ye, sebenarnya aku tak berani bicara, aku tak boleh menyinggung dia. Kalaupun aku mengatakannya, kau pun tak berdaya menangkapnya. Ye Ukilin merasa tak sabar, kau jangan banyak omong kosong, kami tak takut pada tokoh besar apapun, cepat sedikit bicara. Aku, Agui membuka mulutnya, namun perkataannya terhenti, sudahilah saja, lebih baik untuk kebaikan kita semua. Jin Yuan Bao tersenyum sinis dan berkata, Wisma Jin tak memperlakukanmu dengan buruk, tapi kau berani menurunkan tangan jahat pada ibu mertuaku, kuduga orang yang dapat menyuapmu, kepala pengawal Wisma Jin ini, koneksinya tentu tak sembarangan. Kalau yang kau laporkan itu benar-benar seorang tokoh besar, aku akan mempertimbangkan bahwa kau tak bisa menentang perintah, dan akan menghukumu dengan ringan. Tapi kalau kau tak mengatakannya dengan jelas hari ini, jangan salahkan aku kalau aku tak sungkan-sungkan lagi. Agui, sebenarnya siapa yang hendak mencelakai ibuku, dengan tegang Yeu Kilin menjecarnya. Agui mengigit bibirnya keras-keras, seakan sedang mengambil keputusan yang amat sulit, beberapa saat kemudian, dengan terbata-bata ia berkata, kalau begitu aku akan bicara, orang yang menyuruhku adalah, adalah Nyonya Jin. Perkataan itu seakan mengungkapkan kecurigaan dalam hati Yeu Kilin, namun ia juga merasa amat terkejut, Yeu Kilin langung bangkit, seakan hendak memastikan sekali lagi, dan juga seakan tak percaya, ia kembali bertanya, Nyonya Jin itu? Dengan terbata-bata Agui berkata, memangnya ada berapa orang Nyonya Jin, tentu saja majikanku itu, ibu kepala rumah tangga Wisma Jin, wajah Agui nampak telah siap menanggung segalanya. Omong kosong, amarah Jin Yuan Bao meledak, ia memburu ke depan dari belakang meja, lalu melayangkan kakinya dan menendang Agui hingga jatuh, maut sudah di depan mata, tapi kau masih mengigit sembarangan seperti anjing gila. Melihatnya, Yeu Kilin segera menghalangi Jin Yuan Bao, ia melangkah ke depan, lalu menginterogasinya dengan bengis, apa yang kau katakan itu benar adanya? Dengan wajah putus asa Agui memandang Yeu Kilin, karena keadaan sudah seperti ini, ksiawaran mana berani berdusta. Sebenarnya saat Sao Furan mencari-cari ibumu kemana-mana, Nyonya Jin langsung menyuruh orang mengikutimu. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di wajah Agui, seketika itu juga bibir Agui mengalirkan darah segar, dengan geram Jin Yuan Bao berkata, kalau memfitnah orang pintarlah sedikit, kebohonganmu ini sangat kentara. Akan tetapi, Yeu Kilin yang berada di sampingnya nampaknya telah menganggap semuanya itu sebagai kebenaran, pikirannya agak bingung dan juga agak gelisah, dialah orangnya, pasti dia orangnya. Ketika aku mencari ibuku, aku dihentikan olehnya di jalan dan ia bertanya di mana ibuku berada, sehingga upaya penyelamatan yang pertama gagal karena ibuku sudah terlebih dahulu dipindahkan. Jin Yuan Bao tak menyangka bahwa ia akan sedemikian mudah percaya pada seorang hamba, sambil terengah-engah ia berkata dengan marah, waktu itu kau menyangka ibuku membunuh si Bidan, kali ini kau lebih mengada-ada lagi, kenapa kau bisa begitu gampang mempercayai perkataan adu domba pengkhianat keparat ini. Sebenarnya si Bidan, Agui menyela, si Bidan juga dibunuh oleh ku atas suruhanyonya Jin. Dengan napas terengah-engah, Jin Yuan Bao kembali menemdang Agui, namun dihalangi Yeu Kilin, Yeu Kilin lalu menarik Agui, ayo pergi, ikut aku untuk mengkonfrontirnya. Jin Yuan Bao sangat marah, ia segera menarik Yeu Kilin, kau sudah gila, ya? Kau tenang sedikit dulu. Kalau kau menginterograsi ibuku seperti ini, bukankah kau akan membuat keributan di seluruh Wisma? Mengenai masalah YNG berkaitan dengan keselamatan ibuku, aku tentu dapat bertanya sampai jelas dengan mulutku sendiri. Kau tak berani pergi, apakah karena kau tak berani menghadapi masalah ini? Jin Yuan Bao mengangsurkan tangannya dan menarik Agui, lalu dengan mengajak Yeu Kilin, berjalan dengan berani ke arah Taman Furong. Ketika Liu Wenchao yang lewat di depan Taman Furong melihat Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin nampak penuh amarah, ia tahu bahwa semuanya berjalan dengan lancar, ia menahan kegembiraan dalam hatinya, lalu sambil memasang tampang panik dan ketakutan, ia menghentikan mereka, saw ye, ada masalah apa? Kenapa ia dibawa kes ini? Nyonya akan terkejut. Ketika ia sedang berbicara, Gudani yang membuka tirai pintu, lalu memapah Nyonya Jin keluar dari kamar, begitu melihat Nyonya Jin dari kejauhan, Agui merontah hingga terlepas dari pegangan tangan Jin Yuan Bao, lalu melangkah dengan cepat ke hadapan Nyonya Jin dan melemparkan dirinya ke samping kaki Nyonya Jin, sambil bersujud, ia berkata, Furen, aku telah mengecewakan Anda, aku tak berhasil melaksanakan perintah Anda. Nyonya Jin baru mendengar bahwa Nyonya Yeu sakit, ia sedang bersiap untuk menjenguknya, tak nyana begitu keluar pintu ia menyaksikan drama seperti itu, dan dibuat kebingungan oleh Agui. Dilihatnya bahwa baju Agui compang-camping dan rambutnya berantakan, seketika itu juga dalam hatinya muncul perasaan tak enak. Ia segera mundur dan menegur Agui, Agui apa yang kau katakan? Aku pernah memerintahmu melakukan apa? Yeu Kilin mendengarnya, akan tetapi ia merasa Nyonya Jin makin munafik saja, maka ia segera menyindir sambil tertawa sinis, kau tak usah bersandiwara lagi, Agui sudah mengaku bahwa ibuku diculik atas perintahmu, dan juga diracuni olehnya atas perintahmu. Seandainya Yuan Bao terlambat selangkah saja, nyawa ibuku sudah melayang. Kau sedang beromong kosong apa? Nyonya Jin begitu terkejut hingga wajahnya pucat pasi, aku tak menyuruhnya melakukan hal-hal itu. Akan tetapi tak nyana, Agui yang berada di samping kakinya merayap bangkit, Furen, aku tak bermaksud mengaku, tapi selbawah tanah itu memang tak layak didiami manusia, aku lebih suka mati saja, mohon Anda biarkan cuan muda memperlakukanku semaunya, jikalau Anda masih ingat perasaan di antara hamba dan majikan di antara kita. Agui. Jangan bicara sembarangan Li Yuan Chao segera menerjang ke depan dan mendorong Agui, nyonya mana bisa mencelakai kerabatnya sendiri? Perasaan di antara majikan dan hamba yang begitu mendalam, sambil tersenyum sinis Yeu Kilin memandang ke arah nyonya Jin, kau masih mau berkara apa lagi? Melihat kejadian itu, Jin Yuan Bao merasa amat kecewa, sambil menunjuk Agui, ia menanyai Yeu Kilin, kau lebih suka mempercaya dusah hamba jahat ini daripada mempercayai ibu? Bagaimana aku bisa mempercayai ibu? Agui telah melayaninya selama belasan tahun, tentu saja ia orangnya, Yeu Kilin berkata dengan geram. Kau perempuan ini. Seketika itu juga, suasana di Taman Furong menjadi kacau balau, suara pertengkaran tak henti-hentinya masuk ke telinga. Nyonya Jin memandangi Agui, dan kembali memandangi Yeu Kilin, lalu perlahan-lahan menenangkan diri, setelah memahami apa yang terjadi, ia membanting perangkat minum teh di meja batu di sebelahnya dengan sekuat tenaga. Perang, suara pecahnya barang-barang porselen itu membuat orang-orang yang sedang bertengkar itu berhenti. Nyonya Jin melirik Jin Yuan Bao, perlahan-lahan mengalihkan pandangan matanya ke arah Yeu Kilin, lalu berkata dengan perlahan, kalian bertengkar karena seorang hamba seperti ini, apa-apaan ini? Yeu Kilin, dengan memandang muka Yuan Bao, aku menerimamu, tak nyana kau dapat berbuat sekehendak hatimu di Wisma Jin, dan mendengarkan omong kosong seorang hamba keparat yang hendak memfitnahku tanpa alasan. Yuan Bao, interograsi hamba ini baik-baik untukku. Begitu mendengar perkataan itu, Jin Yuan Bao menjadi tenang, dengan suara dingin ia bertanya, Agui, katamu ibuku menyuruhmu membunuh orang, kau punya bukti apa? Agui tertegun, lalu sambil menangis berkata, Zumu memberiku perintah secara lisan begitu saja, aku mana punya bukti, aku hanya punya selembar nyawa saja, mohon kau langsung hukum aku saja. Buktinya, Yeu Kilin memandangnya Nyonya Jin dengan marah, karena ia sudah berani melakukannya, buktinya tentu akan ada. Ibuku barusan ini minum sup manis yang diantarkan atas perintahmu, setelah itu ia muntah-muntah, kata Zhang Feng Di. Dalamnya telah dibubungi Jia Zheutau, kalau parah dapat membuat orang tewas, untung saja nasib ibuku baik dan hanya minum setengah sup manis itu. Sap manis apa? Nyonya Jin tercengang, aku sama sekali tak pernah menyuruh orang mengantarkan sup manis pada ibumu. Keadaan sudah seperti ini, kesaksian dan bukti sudah lengkap, tapi kau masih berpura-pura, Yeu Kilin amat geram. Jin Yuan Bao maju selangkah, lalu menariknya, ibuku berkata bahwa ia tak menyuruh orang mengantarkan sup, kau bisa tidak mendengarkan penjelasannya dahulu. Melihat kejadian itu, Gudani yang maju dan berusaha menjelaskan, Sao Furan, tenangkanlah dirimu dahulu, setiap hari aku menemani Nyonya tua, aku dapat bersaksi bahwa ia tak pernah menyuruh orang mengantarkan sup manis pada ibumu, dan juga tak pernah memerintahkan Agui untuk menurunkan tangan jahat pada ibumu. Gudani yang, kau sedang bersaksi, Yeu Kilin tersenyum dingin, kau dan dia sebenarnya setali tiga uang, dia dalangnya, dan kau pembantunya, atas dasar apa kau bersaksi demikian? Selama begitu banyak tahun, kau telah membantunya melakukan berbagai hal yang memalukan, kau sendiri yang tahu dengan jelas. Tak nyana, perkataan Yeu Kilin semakin lama semakin kelewat batas, maka Jin Yuan Bao pun menegurnya, Yeu Kilin, kau tak boleh keterlaluan, sekarang jelas ada orang yang hendak memfitnah ibuku, kenapa kau tak bisa berpikir dengan tenang dulu? Mendengar perkataannya, Yeu Kilin menatapnya dengan gusar, berjalan ke depan Agui, lalu menunduk memandangnya dan berkata, baik, Agui. Aku bertanya padamu, apakah si Bidan itu dibunuh olehmu? Agui memandang Nyonya Jin, menggertakan giginya, lalu berkata, mengenai masalah si Bidan, Nyonya lah yang memerintahkanku untuk turun tangan, ia menyuruhku agar tak membuat suara, maka aku membekap Bidan itu dengan bantal hingga mati. Mendengarnya, Yeu Kilin memandang Nyonya Jin, lalu berkata, urusan nyawa manusia adalah urusan yang paling penting, apakah kau masih hendak menyangkal? Jin Yuan Bao tak menyangka bahwa Yeu Kilin dapat menanyai sang ibu dengan nada suara seakan sedang melakukan intrograsi, ia menjadi marah, namun tak kehilangan akal sehatnya, ia pun bertanya pada Agui, semua perbuatan ada motifnya. Agui, kenapa Nyonya menyuruhmu membunuh orang? Aku mana tahu kenapa Nyonya melakukannya, aku hanya seekor anjing yang dibesarkan Nyonya, siapapun yang disuruhku gugit, akan ku gigit, jawab Agui. Tepat pada saat itu, seorang pelayan yang memapah Nyonya Yeu masuk ke dalam ruangan itu. Agui melirik Nyonya Yeu dari sudut matanya, lalu mendadak menerjang ke arah Nyonya Yeu, namun tepat pada saat ia akan menyentuh Nyonya Yeu, Liu Wenchao tiba-tiba memburu ke depan dan menarik Nyonya Yeu, lalu menyembunyikannya di belakang tubuhnya sendiri. Melihat bahwa serangannya tak mengenai sasaran, Agui segera berbalik menghadap Nyonya Jin Seraya berseru, Furan, berjanjilah untuk mengurus keluargaku, kau harus menepati janjimu. Setelah itu, dengan secepat kilat Agui menerjang dengan sekuat tenaga ke pilar batu di sampingnya, beruk, ia menubruk tiang batu itu dengan keras. Saat itu Agui sudah memutuskan untuk mati, maka ia pun menubruk tiang itu dengan sekuat tenaga, seketika itu juga, darah segar memancar dan membuat tiang batu kebuah itu menjadi merah darah. Melihatnya, Jin Yuan Bao cepat-cepat memburu ke depan untuk mengawasinya, akan tetapi napas Agui sudah putus. Ketika Yeu Kilin melihat bahwa saksi sudah tewas, ia tahu bahwa ia sudah tak berdaya menangkap Nyonya Jin, maka ia hanya dapat memandang Nyonya Jin dengan penuh kebencian dan melontarkan dua kata, wanita berbisa, lalu ia berbalik dan menuju ke arah Nyonya Yeu. Menghadapi kejadian yang tak terduga itu, untuk sesaat Nyonya Jin kehilangan akal, kalaupun ia mempunyai seratus mulut, ia tak akan dapat memberi penjelasan, maka ia hanya dapat mengumam, bukan aku, benar-benar bukan aku. Melihatnya, Jin Yuan Bao berjalan ke sisi Nyonya Jin, lalu memeluknya erat-erat, Ibu, kau jangan takut, aku ada di sini. Melihat kasih sayang di antara sepasang ibu dan anak itu, hatinya Nyonya Yeu seakan diiris-iris, seketika itu juga ia merasa kesakitan, ia mengenggam tangan Yeu Kilin erat-erat, lalu menunduk dan menggeleng-geleng, di sini bukan tempat kita, ayo pergi. Namun Yeu Kilin mengenggam tangannya dengan geram, lalu berkata dengan lirih, Ibu, kenapa kau hendak kembali melepaskan wanita berbisa ini? Ia hendak membunuhmu. Nyonya Yeu tertegun sejenak, namun dengan makin penuh tekat berkata, ayo kita pergi. Setelah berbicara ia menariknya pergi. Tentu saja Yeu Kilin merasa tak yakin, ia hendak mengibaskan pegangan tangannya Yeu dan kembali berdebat, namun Nyonya Yeu mencengkeram tangannya erat-erat, setelah meronta untuk sesaat. Ia pun mematuhi perkataan Nyonya Yeu, lalu berbalik dan pergi. Tak nyana, sebuah suara yang sudah akrab dengannya berkumandang di belakang tubuhnya, Yeu Kilin, mohon kau bicara dengan sedikit lebih berhati-hati, kalau kau mengucapkan perkataan yang melukai orang lagi, jangan salahkan aku kalau aku tak sungkan-sungkan lagi. Dia adalah ibuku, aku pasti akan mencari bukti dan membersihkan namanya. Ibuku pasti telah difitnah orang. Yeu Kilin yang baru mengambil beberapa langkah mendadak berhenti, ia berbalik dan berkata dengan gusar, Jin Yuan Bao, kau tak mau menerima kenyataan, benar tidak? Jin Yuan Bao sedang hendak berkata, namun dipotong oleh Liu Wenchao, perkataan Tuan muda benar, ada sesuatu yang agak aneh dalam masalah ini, kedudukan Nyonya tinggi, dan juga tak punya permusuhan atau dendam apapun pada si bidan atau Nyonya Yeu, kenapa ia ingin membunuh mereka? Sekarang aku akan memberitahumu kenapa ibumu melakukan perbuatan-perbuatan yang tak boleh diungkapkan itu, Yeu Kilin menenangkan dirinya, lalu maju selangkah sambil menatap Jin Yuan Bao dengan tajam. Melihatnya, Nyonya Yeu berteriak ketakutan, Kilin, kau tak boleh mengatakan. Namun, sekarang Yeu Kilin mana mau mendengarkan perkataannya, maka ia segera dengan perlahan mengungkapkan hal yang sebenarnya, Jin Yuan Bao, kau selalu tak percaya ibumu melakukan perbuatan-perbuatan jahat ini. Karena menganggap bahwa ia tak punya alasan untuk melakukannya. Hari ini aku memberitahumu kenapa ia melakukannya. Ia bukan ibu kandungmu, Yeu Kilin mendorong Nyonya Yeu ke hadapan Jin Yuan Bao, orang yang berada di hadapanmu ini adalah seliruang yang bertahun-tahun silam dibantu Bidan Liu melahirkan. Dialah ibu kandungmu. Jin Yuan Bao membelalakan matanya, untuk sesaat ia tak kuasa bereaksi. Wajah Liu Wencao samar-samar bersinar penuh gairah, namun ia mati-matian menahan dirinya. Begitu Nyonya Jin mendengar perkataan itu, tubuhnya bergoyang-goyang hendak jatuh, ia merasa bahwa semuanya telah berakhir. Yeu Kilin menunjuk Nyonya Yeu Seraya berkata, ia dahulu selir General Jin, tak lama setelah melahirkanmu, General Jin gugur di medan perang, ibumu, oh, salah, seharusnya aku memanggilnya Nyonya Jin, merampasmu, lalu mengusirnya keluar dari Wisma Jin. Nyonya Jin mencelakai Bidan Tua yang sinting itu, karena Bidan itu mengetahui kejadian yang terjadi bertahun-tahun silam itu, ia takut peristiwa itu akan terungkap, maka ia membunuhnya untuk menghilangkan saksi. Ia menculik ibuku, lalu menyuruh orang meracuninya, juga karena hendak membunuh orang untuk menghilangkan saksi, sehingga untuk selamanya tak akan ada masalah lagi, untuk mengubur dalam-dalam rahasia besar perampasan anak ini. Suara Yeu Kilin lugas dan tegas, setiap perkataannya yang jatuh di Taman Furong, lebih mengejutkan dari suara porselen yang pecah berkeping-keping barusan ini. Semua orang yang berada di taman itu seketika itu juga terdiam seribu bahasa. Jin Yuan bawa membuka mulutnya dan memandang Yeu Kilin, untuk sesaat ia merasa bahwa perempuan di hadapannya itu mendadak berubah menjadi asing, dengan pelan ia mundur dua langkah, lalu kembali memandang Yeu-Nya Jin, namun dilihatnya bahwa wajah Yeu-Nya Jin penuh duka, sama sekali tak ingin memberi penjelasan. Waktu seakan membeku, dan detak jantungnya seakan berhenti, Jin Yuan bawa hanya merasa bahwa ia tak bisa menguasai dirinya sendiri, ia hanya dapat berusaha menenangkan diri, dan terus menenangkan diri sambil memandang mulut Yeu Kilin yang membuka dan menutup selagi berbicara. Yeu Kilin berkata bahwa demi mencari putera Nyonya Yeu, ia menjadi menantu keluarga Jin, ia berkata bahwa saat pulang ke rumah mertua, di tengah jalan ia mengajak dirinya ke Meishan agar mereka ibu dan anak dapat saling mengenal, ia berkata bahwa saat ia pergi ke Dangluhe, ia langsung mencari bidan itu untuk mendapatkan bukti peristiwa yang terjadi bertahun-tahun silam itu. Ternyata, segala sumpah, segala kemesraan di antara mereka, hanya dusta belaka. Bahkan cinta kasih yang mendarah daging itu pun hanya dusta belaka. Setiap perkataan yang ku ucapkan adalah benar adanya, kalau kau tak percaya, kau boleh menanyai Gu dan Yang. Tanpa menghiraukan Jin Yuan Bao yang termenung-menung, Yeu Kilin menunjuk Nyonya Jin di sampingnya, lalu menanyainya dengan gencar, kau juga bisa menanyai wanita yang selama 20 tahun kau panggil ibu ini, biar ia memberitahumu dengan mulutnya sendiri, bagaimana ia merampas putera orang lain, membuat ibu dan anak berpisah dan menderita, dan bagaimana ia hendak membunuh semua orang dengan kejam. Nyonya Jin, kalau menurut Anda ada satu saja perkataanku yang tak benar, tataplah mataku dan beritahu aku. Wajah Nyonya Jin pucat pasi, ia tak berkata sepatah katapun. Seketika itu juga, seluruh taman furong menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa lama, setelah lama kemudian, Jin Yuan Bao barulah dengan perlahan menengadah dan memandang Yeu Kilin, lalu berkata dengan perlahan, semua yang kau katakan, sepatah katapun tak ku percayai. Apalagi Yeu Kilin mendadak membelalakan matanya, wajahnya nampak tak percaya, akan tetapi ia tak menyadari bahwa pandangan mati Jin Yuan Bao saat memandangnya begitu hampa, begitu putus asa. Aku benar-benar salah memahamimu. Bahkan ibu kandungmu sendiri pun tak kau akui. Jin Yuan Bao masih memandangi Yeu Kilin dengan terpana, seperti memandang sebuah gambar, bukan, lebih seperti memandang sebatang pohon atau sebongkah batu yang tak bernyawa, yang sama sekali tak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Sekonyong-konyong, suara gudani yang masuk ke dalam telinga Jin Yuan Bao, furan, furan. Seketika itu juga Jin Yuan Bao tersadar, ia segera memandang ke arah Nyonya Jin, dilihatnya ia terjatuh menimpa gudani yang, sepasang matanya terpenjam rapat-rapat, dahinya berkerut dalam-dalam, seakan amat menderita, Jin Yuan Bao segera memburu ke depan, hendak memayang Nyonya Jin, akan tetapi, tepat pada saat itu, Nyonya Jin mendadak membuka mulutnya dan memuntahkan darah segar, lalu jatuh pingsan. Darah segar yang panas mendidih jatuh di tangan Jin Yuan Bao, ia merasa darah itu membakar sampai menembus dagingnya, ia tertegun, lalu segera tersadar, ia membopong Nyonya Jin, lalu memburu keluar dari ruangan itu. Dengan kelelahan Jin Yuan Bao kembali ke taman Songzhu, ketika dari kejauhan melihatnya laleng teradi dalam kamar yang remang-remang, untuk sesaat ia merasa rindu pulang dan juri, melihat sosok lemah gemulai yang nampak samar-samar di balik kisi-kisi jendela, tak nyana dirinya termenung-termenung, segala sesuatu yang telah terjadi sebelumnya, ternyata semua hanya tipuan belaka. Jin Yuan Bao tak tahu ia harus tertawa atau menangis, ia tak pernah mengira bahwa hidupnya dapat menjadi begitu suram. Setelah berdiri beberapa lama, ia baru tersadar, ia menghibur dirinya sendiri, tak peduli apa yang terjadi, ia masih berharap dapat membicarakan masalah ini secara baik-baik dengan Ye Ukilin. Dengan tertatih-tatih, Jin Yuan Bao melangkah ke pintu yang setengah tertutup, lalu dengan hati-hati mendorong pintu hingga terbuka. Akan tetapi, pemandangan di hadapannya segera melontarkan Jin Yuan Bao, yang barusan ini telah memupuk harapan, ke dasar jurang. Dengan wajah pucat pasti ia memandang kesibukan di dalam kamar, ia membuka mulutnya, namun ia mendapati bahwa dirinya tak kuasa berkata apa-apa. Ye Ukilin seakan merasakan pandangan matanya, sosoknya berhenti bergerak, namun ia sama sekali tak berpaling untuk menatap dirinya, dan hanya meneruskan kesibukannya. Melihatnya dengan cekatan dan mahir mengikat buntalannya, hati Jin Yuan Bao semakin lama semakin dingin, akhirnya, dengan sekuat tenaga ia menggerakkan bibirnya dan bertanya dengan lirih, kau juga ingin pergi? Ye Ukilin menengadah memandangnya, ia menjawabnya, namun dengan suara yang sedingin es, kau tak bersedia mengakui ibu kandungmu sendiri, untuk apa aku tetap berada di sini? Ibu kandung, Jin Yuan Bao berusaha sekuat tenaga menenangkan dirinya sendiri, perkataanmu barusan ini, semuanya benar. Ye Ukilin tak mengangkat kepalanya, menurutmu bagaimana? Aku sudah membeber semua bukti di depan matamu, namun kau tak berani menghadapinya. Kalau begitu, kau menikah dengan identitas palsu dan pulang ke rumah mertua, hanya agar bisa mendekatiku, dengan hati pedi Jin Yuan Bao perlahan-lahan mulai berbicara. Ye Ukilin tertegun, namun lalu dengan tegas berkata, benar, aku melakukan begitu banyak hal, semuanya untuk membantu ibuku menemukan dan membawa pulang putranya. Kalau begitu, ketika kita dikejar dan akan dibunuh saat pulang ke rumah mertua, kau mati-matian melindungiku, juga karena kau menganggapku putra ibu angkatmu, dan kakakmu? Ye Ukilin merasa hatinya tercekat, tak nyana ia begitu malu hingga menjadi marah, apa maksudmu aku menganggapmu demikian? Kau memang putranya. Kalau begitu, kau menerima tusukan pedang itu untukku, adalah juga karena sebab ini rasa putus asa Jin Yuan Bao bertambah pekat. Benar, tentu saja aku tak bisa melihatmu tewas di depan mataku. Ketika ada orang hendak meledakanku, kau menantang bahaya untuk menyelamatkanku, tentunya juga karena sebab yang sama di wajah Jin Yuan Bao muncul seulas senyum sinis. Benar, aku berjanji pada ibuku akan membuatmu memanggilnya ibu, maka aku tak bisa membiarkanmu mati. Ternyata, segala cinta yang mendalam itu, segala keakraban itu, semua hanya sandiwara belaka. Jin Yuan Bao memandanginya, perlahan-lahan senyum di wajahnya semakin kentara, ia bersandar pada ambang pintu untuk memaksa dirinya agar bersikap tegas, kau benar-benar pandai bermuslihat dan bertekad keras, tak nyana setelah begitu lama, dan setelah menjalani begitu banyak peristiwa, tujuanmu hanya satu, ternyata sejak awal hingga akhir sama sekali tak berubah. Karena itulah hal yang sebenarnya, Yeu Kilin memotong perkataannya, ia mengambil napas panjang, lalu mencecarnya, aku akan menanyaimu sekali lagi, kau sebenarnya mengakui ibu atau tidak? Melihat raut wajah Yeu Kilin yang penuh tekat, Jin Yuan Bao sedikit demi sedikit tersadar, sebenarnya, apakah perempuan ini mencintai dirinya atau tidak? Kalau semuanya itu benar kalau semuanya itu adalah fakta yang sebenarnya, lalu bagaimana? Kalau Yeu Kilin benar-benar mencintai dirinya, bagaimana ia bisa tak memahami keterkejutan dirinya ketika tiba-tiba mengetahui rahasia yang amat besar itu? Kenapa ia tak bisa memahami bahwa saat ini dirinya terjepit di antara ibu kandung dan ibu angkatnya? Kenapa pada saat dirinya sedang mengalami kesulitan yang paling besar ia dapat mengikat buntalan dan hendak meninggalkan dirinya? Jin Yuan Bao memandangi buntalan dalam genggaman Yeu Kilin, ia merasa sepasang matanya kesakitan ditusuk oleh buntalan berwarna ungu dan merah itu. Dengan kesakitan ia memejamkan matanya, menarik napas panjang, lalu mengubur segala kekesalan dan kegeraman dalam dadanya. Selama aku masih bernapas, aku tak bisa mengakui sembarang perempuan sebagai ibuku. Ibuku hanya seorang, yaitu kepala rumah tangga Wisma Jin. Yeu Kilin tak menyangka bahwa ketika situasi sudah seperti saat ini, Jin Yuan Bao masih berkeras kepala saja, seketika itu juga amarahnya meledak, kau mengakui maling sebagai ibu. Ketika Jin Yuan Bao mendengar perkataan itu, ia perlahan-lahan membelalakan matanya, namun pandangan matanya sedingin es, kau sengaja bermuslihat untuk menikah dengan identitas palsu. Setelah bersusah payah selama ini, tujuanmu hanya untuk membuatku mengakuinya. Sekarang kau ku beritahu bahwa hal ini tak mungkin. Misimu sudah selesai, sekarang kau boleh pergi. Yeu Kilin tertegun. Aku tak ingin bertemu denganmu lagi, dan bertemu ibumu lagi. Kalian segeralah pergi, dan aku hendak berkata sekali lagi, bahwa segala perkataanmu satu pun tak ku percayai. Setelah berbicara, Jin Yuan Bao mengibaskan lengan bajunya, lalu berbalik dan pergi. Melihat sosoknya yang dengan tegas memutuskan hubungan di antara mereka dari belakang, untuk beberapa lama Yeu Kilin merasa panik, akhirnya, setetes air mata pun menitik jatuh. Saat itu, Nyonya Yeu dengan perlahan masuk dari pintu, sepertinya ia telah mendengar percakapan mereka berdua, pandangan matanya nampak sedih, wajahnya bingung, untuk sesaat ia tak dapat berkata apa-apa, ia hanya dapat berjalan mendekat, lalu menarik tangan Yeu Kilin. Perlahan-lahan, Yeu Kilin menunduk, Ibu. Dengan lembut nyonya Yeu menyekai rematu di wajahnya, lalu berkata, Kilin, kenapa? Namun Yeu Kilin hanya menggeleng seraya berkata, Ibu Awayo. Kita pergi. Yeu Kilin bukannya tak tahu bahwa Jin Yuan Bao sekarang sedang sedih, bukannya tak tahu bahwa ia sedang bersusah hati, akan tetapi, dalam dunianya, tak boleh ada orang tak sudi mengakui ibu kandungnya sendiri. Dirinya adalah seorang anak yatim piatu dan telah dibesarkan oleh nyonya Yeu, di dunia ini, tak ada orang yang mencintainya sedalam nyonya Yeu. Demi cinta itu, ia rela mengorbankan segalanya. Nyonya Jin berbaring di atas ranjang, pandangan matanya nanar, sinar matanya suram, hanya dalam semalam, kepala rumah tangga Wisma Jin itu nampak 10 tahun lebih tua, dalam semalam uban di pelipisnya bertambah tak sedikit. Gu Dhani yang duduk di sisi ranjang, ia mengangkat mangkuk obat, hendak meminumkannya, namun nyonya Jin tak dapat minum seteguk pun. Walaupun kemarin malam Jin Yuan Bao telah bersumpah dengan tulus bahwa ibunya hanya dirinya seorang, namun nyonya Jin masih belum merasa lega. Dirinya amat memahami Jin Yuan Bao, ia tahu bahwa Jin Yuan Bao adalah orang tak begitu saja mempercayai orang lain, terutama setelah mengetahui hal yang sebenarnya, ia tak akan menyembunyikan rasa sangsi dalam hatinya, ia pasti akan menyelidikinya, dan setelah menyelidikinya, ia pasti akan mengetahui fakta yang sebenarnya. Sampai saat itu tiba, sesuai dengan watak Jin Yuan Bao, ia tak mungkin akan membiarkan ibu kandungnya mengembara sebatang ker di luar. Nyonya Jin terbatuk pelan, ia merasakan sesuatu yang memuakan di dadanya, untuk sesaat ia tak dapat mengeluarkannya. Andaikan ia dapat menerima seliruang tinggal di Wisma Jin, andaikan ia tak mengusirnya pergi. Dirinya tak rela, tak rela. Tepat pada saat itu, di mulut pintu terdengar keributan, sebuah sosok mendadak menerjang masuk ke dalam ruangan itu. Gu dan yang melihat Yeu Kilin yang wajahnya penuh hamarah menerjang masuk, ia segera meletakkan mangkuk obat, lalu menyembunyikan Nyonya Jin di belakang tubuhnya sendiri, kau, apa yang hendak kau lakukan? Namun Yeu Kilin tak menghiraukannya dan menatap Nyonya Jin dengan tajam, ia berjalan beberapa langkah ke arah Nyonya Jin, lalu berkata dengan dingin, sesuai dengan keinginanmu, kami akan pergi. Pergi, Nyonya Jin nampak terkejut. Kau merampas putra ibuku, dan telah beberapa kali mencelakainya, sebenarnya aku hendak mengadu nyawa denganmu, tapi ibuku menghalangiku, dengan tak puas Yeu Kilin berkata, aku menghormati keinginannya. Mendengarnya, Nyonya Jin berusaha untuk duduk, lalu menjelaskan, aku benar-benar tak mencelakai ibumu. Akan tetapi suaranya begitu lemah sehingga Yeu Kilin tak mendengarnya, Yuan Bao sekarang tak ada di sini, kau tak usah bersandiwara, aku tak ingin mendengar kau berdebat kusir, melihatmu saja sudah membuatku muak, aku datang untuk memberitahumu bahwa aku dan ibuku akan pergi. Sejak saat ini kami tak akan muncul di hadapanmu lagi, kau dan putramu yang kejam tak berbudi itu tinggallah di Wisma General yang megah ini dengan aman sentosa. Jin Yuan Bao baru saja pulang ke Wisma, ia sama sekali tak menyangka bahwa begitu mendekati kediaman sang ibu ia mendengar suara Yeu Kilin, kebetulan ia mendengar Yeu Kilin berkata bahwa sejak saat ini ia tak akan muncul lagi, seketika itu juga hatinya terasa amat pilu, ia berdiri di ambang pintu sambil terdiam, untuk sesaat ia tak tahu apakah ia sebaiknya masuk atau tidak. Jin Furen, aku tahu kekuasaanmu besar dan kau sangat pandai bermusliat, oleh karenanya kemohon kau bermurah hati, agar sejak saat ini masalah ini dianggap selesai. Kalau kau kembali mencelakai ibuku, aku bersumpah bahwa aku Yeu Kilin akan melawanmu sampai titik darah penghabisan. Tak nyana, salah paham Yeu Kilin terhadap Seng Bunda begitu mendalam, apakah ia benar-benar tak mencoba untuk memahaminya? Dan benar-benar menganggap Seng ibu sebagai musuh. Dan ia menganggap dirinya, Jin Yuan Bao, sebagai apa?